Ya, malam teman-teman, saya dengan Pak B.J. Papua Pugundungan, Pak Felix. Ini Pak Sekedaya? Pak Sekedaya sini. Kemudian ada Pak Bupati dari Lani Jaya. Kemudian ini dari? Oke, baik. Jadi kita hari ini bertemu di kantor Menko untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun di Papua Pugundungan. Dua rumah susun ya Pak? Ya, gitu. Sudah dianggarkan ya. Tahun jamak ya? Tahun jamak ya? Jadi doakan kita mempertimbangkan semua aspek, aspek teknis bagaimana logistik tidak mudah. Karena kalau tidak salah mesti dari Jayapura semua ya Pak ya? Kemudian banyak masih pakai pesawat ya? Termasuk alat berat ya? Jadi bayangkan bagaimana pembinaan logistik itu tidak mudah. Kemudian bagaimana juga aspek keamanan? Ya kita mesti pertimbangkan itu. Tadi Pak Prabowo rapat kabinet selalu mengingatkan kita tidak ada korupsi. Jangan sampai membangun, tidak diisi, tidak ditempati. Jadi harus direncanakan dengan matang dan koronasi matang. Terima kasih Pak Ahye tadi sudah mengumpulkan kita di sini dengan baik. Juga ada anggota DPR, Wakil Ketua dari Dapil, Papua Pugundungan, Pak Robet. Jadi kita berbicara komprensif. Silahkan. Dua rusun tadi, tahunnya ini 22 ya? Tahun depan, nanti detailnya ada dari diri yang saya bisa jelasin ya. Tadi tahun jamak ya, berarti bisa kita lihat situasi 2000, ya 2024 boleh-boleh ya. Tapi kita lihat situasi yang secara komprensif ya. Kamu sudah sering dengerin kan? Oke, dua menit ya. Jadi saya berusaha, berusaha ya, berusaha karena saya sedang belanja masalah dan belanja peluang. Masalahnya apa dan dukungannya apa? Sorry, belanja masalah dan belanja dukungan. Oke, selama saya jadi Menteri, saya sudah ketemu Jaksa Agung beberapa kali. Dari Jaksa Agung, saya minta IRJEN, sudah dikirim namanya. Supaya apa? Supaya bisa membantu kami. Jadi bukan dari dalam. Ya, kemudian dari Jaksa Agung juga support yang sudah disiapkan seribu, tapi yang sudah dikirim 200 hektar tanah di Banten. dari sitaan dari hasil korupsi. Oke, kemudian kami sudah ke KPK kemarin. Dari KPK kami mohon dukungan membangun sistem penjagaan korupsi. Kami juga minta ekspektorat khusus dari KPK. Ya, kemudian kami juga percaya kalau korupsi itu mau dihindari, itu harus keterbukaan publik. Negara-negara maju seperti Denmark, itu keterbukaan publiknya dari proses perencanaan saja. Sudah mulai. Nah, jadi kami mau begitu dan KPK men-support bagaimana sistem dan juga personalianya. Jadi terima kasih kepada pimpinan KPK yang kemarin sangat-sangat membantu kami ya. Jadi dari KPK kami juga bertemu, kami juga berkonsultasi, setiap langkah kami, kami tanya. Contoh, minggu lalu kami memberikan suatu gerakan gotong royong, pencanangan di Tangerang. Tanahnya dari swasta, yang membangun swasta, yang isinya swasta. Nah, diserahkan kepada rakyat. Isinya tinggal satu, bagaimana kami bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Tangerang, nanti ekosistemnya mesti produktif, seperti arahan presiden, dan juga membangun keterbukaan, tidak boleh eksklusif, dia inklusif. Jadi nanti ada masyarakat sekitar, ada apa namanya, TNI, yang bergaji rendah, berpangkat rendah, karena biasanya yang pindah-pindah itu perwira. Kalau yang berpangkat rendah itu biasanya tetap di setempat. Kemudian juga ada ASN, ada guru, dan saya harapkan juga ada UKM dan milenial. Supaya ada ekosistem yang produktif. Supaya nanti pada waktunya bisa naik kelas yang tinggal di situ. Begitu. Kemudian, boleh saya selesaikan ya. Jadi, kemudian, kemarin saya ketemu dengan Menteri ATR, Pak Nusron, ini luar biasa, boleh saya apresiasi, saya puji. Belum saya datang, saya sudah siapkan. Pak Arah, saya sudah siapkan di Mojokerto, di, di mana? Mojokerto ya? Mojokerto, tanah 151 hektare. Kemudian, juga di Tangerang ya, 6 hektare lebih. Nah, itu yang sudah idle. Nanti minggu depan kita kumpulkan. Jadi, ini memang dari Akmil itu, kita mendapatkan dukungan tim yang luar biasa. Kemudian, dengan Pak Mendagri dan PJ Gubernur, minggu lalu, habis dari Akmil, kita ke DKI, habis itu ke Rumah Susun, yang ada di Pasar Rumput. Di situ ada 1980-an rumah susun, setiap, 1984 unit, setiap unitnya itu ada dua kamar, ber-AC, kondisi baik. Nah, untuk kita datang ke sana, karena sedang dipasarkan. Dipasarkan dia, 3,5 juta rupiah per bulan. Nah, itu kan pasti bukan buat orang miskin, orang susah, atau orang di kalangan ekonomi bawah di Jakarta. bisa 3,5 juta. Jadi, kita minta itu dimatalkan kebijakan itu. Karena kita diminta oleh Presiden untuk mengutamakan wang cilik, rakyat ya, begitu. Jadi, dirubah, kita hitung, biayanya itu 18 M kurang lebih setahun, itu ada 1984 unit, kurang lebih keluar. Jadi, kita rubah dari tadinya 3,5, jadi antara 1,1, jadi 2, berapa. Jadi, itu suatu perubahan yang luar biasa. Ekosistemnya juga kita tentukan, ada guru, tadi Mendikbud juga minta tolong ada guru dalam rumah susun yang kami akan sewakan dengan harga yang murah, kemudian ada TNI, Pohri dengan pangkat yang rendah, ada guru, ada ASN, dan juga ada masyarakat. Jadi, kita membangun ekosistemnya dari desain awal, belajar dari pengalaman, banyak sekali rumah susun apakah rusak, apakah tidak diisi secara penuh. Ya, dalam waktu dekat, saya akan ke Batang, karena ada 10 rumah susun yang baru terisi 3 atau 2. Jadi, kita memanfaatkan lu yang ada. Di Kabupaten Bandung, Salah Tisra ada 2. Kemudian, dalam waktu dekat, kami sudah bekerja sama dengan Mendagri dan Mentri Sosial untuk supaya saudara-saudara kita yang kurang beruntung, yang di bawah jembatan, kolom jembatan, juga kita bisa bantu. Jadi, kita akan masuk ke situ supaya mereka bisa masuk di rumah susun dan juga dalam waktu berapa bulan akan dibantu secara sosial. Saya juga minta lebih dari situ kalau boleh di edukasi supaya mereka juga bisa punya kemampuan berusaha atau apapun dididik. Saya pikir itu yang kami lakukan dan ini semua konsepnya gotong royong, tidak ada superman, supertim, seperti tadi di rumah susun pasar rumput, saya bekerja sama dengan Mendagri, PJ Gubernur, Jakarta, dan PD Pasar Jaya yang sangat membantu. Di Jawa Barat kami bekerja dengan Pemda Sekda Jawa Barat. Di Banten kami bekerja dengan Menteri BUMN. Kami juga akan sampai kepada di Kemayoran, Wismatit, itu besar sekali, kita juga akan manfaatkan dan kita bekerja sama dengan Seknek. Seperti itu. Jadi, kita akan usahakan di bulan ini terlaksana. Kita usahakan. Doakan ya. Ya, nanti saya sampaikan. Saya sampaikan, sesudah saya terlaksanakan, pasti kalian saya kasih tahu. Tapi kita sudah koordinasi dua hari lalu ya. Dengan Mendagri dan Mensos, nanti kita koordinasi dengan sangat baik. Tadi Pak PJ Gubernur sudah telpon saya ada beberapa tempat lagi yang bisa terisi. Ada DKI dan Jawa Barat. Tadi sekatkan dua provinsi. Sebagai role model. Kalau nanti ini bisa berjalan baik, kita akan duplikasi di tempat lain. Pak, kalau harus sudah kawan, kenapa? Kenapa? Kalau harus sudah kawan, kan sudah lama kan jembatnya. Ya, tentu semuanya kita akan dengan ini kan tahun 2024 bulan November. Ya kan? Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada. Kalau kita sekarang membangun itu paling cepat baru bisa pakai 1 tahun lagi. 8 bulan 1 tahun lagi. Sekarang kita maksimalkan seperti rusun yang di pasar rumput kan. Nanti kita akan pelajari satu-satu. Karena kita jangan hanya membangun, merenovasi, tapi kita menikmati ekosistemnya. Siapa yang mau tinggal di situ? Siapa yang membiaya perawatannya? Bagaimana ekosistemnya juga bisa jadi produktif? Kan begitu? Jadi, itu yang harus kita lakukan. di situ juga seproduktif, jangan begitu-begitu terus. Dari tahun ke tahun begitu kita harus berpikir ada suatu perbaikan. Ekonomi, ada lompatan ekonomi. Kita berharap orang yang miskin, misalnya di Jakarta, ya 3-4 tahun lagi tidak perlu lagi dapat bantuan sosial. Karena mereka sudah naik. Itu harus dipikirkan sampai ke jauh sana. Jadi kita bukan hanya memindahkan kemiskinan dari jalanan ke rumah susun, tapi kita harus pikirkan juga satu konsep yang bisa memuliakan orang, menaikkan kelas orang. Oke? Selain teknis, logistik, operasional, adalah keamanan. Jadi kita terbuka semua, tidak ada yang ditutupi. Karena di kementerian kami, mulai dari SOTK, anggaran, semua kami buka. Karena kami percaya pengawasan publik itu sangat efektif. Terima kasih. Terima kasih.